Halo Brunfis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue, Jacqueline Chopper, dalam program Jakarta. Tim Resmog dari Polda, Sulawesi Selatan berhasil meringkus seorang pelaku teror busur. Bahkan gak tanggung-tanggung nih pelaku melakukan pengancaman di kecamatan Tamalate, kota Makassar. Pelaku ditangkep pada saat dia sedang transaksi jual beli busur di pinggir jalan. Ini dia liputan. Keluar tule dari grandatonan Keporan Kepori Keluar 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 Berbagai jenis sajam kerap digunakan untuk lancarkan kejahatan. Busur panah, salah satu yang banyak dipakai di kota Makassar. Dalam aksi kriminal, premanisme, hingga gangster jalanan. Memburu salah satu gerombolan yang kerap beraksi juga meneror dengan busur panah. Bersamaan dengan operasi pekat, polisi segera bergerak. Selamat sore, rekan-rekan. Sore. Pada sore hari ini, tim Resma Pundasussel melaksanakan giat operasi pekat. Di mana operasi pekat itu berdiri dari premanisme, sajam, peserta judi, dan prostitusi mondai. Pada sore hari ini, tim tiga kami akan melaksanakan giat operasi pekat lipu dalam rangka untuk mengamankan dan melakukan pengembangan kasus sajam. Mari kita melaksanakan giat ini. Setelah di tempat, gerak. Gerombolan yang diburu menyebut diri, geng Biring Tanggul alias Birtal, Pinggir Tanggul. Nama sesuai wilayah asal mereka. Anggota geng ini hampir semua masih di bawah umur. Namun mereka brutal juga licin kerap kabur. Tak beri ruang lagi, polisi pastikan target dibekuk kali ini. Dan anggota geng target pertama disergap di area persembunyiannya selama ini. Dari anggota geng yang pertama dicokok ini, polisi langsung kejar anggota lainnya. Tidak, maksudnya kamu. Biar takut biasa kubusur. Berapa orang kok? Orang juga. Orang langsung kubusur kabur. Ini orangnya. Benteng ke sekarang, benteng. Tau, sekarang di mana temanmu semua lah. Ha? Ha? Benteng akan ke benteng. Ha? Disebut rekannya tengah berada di rumah ibunya. Tim bergegas memburunya. Tidak, maksudnya kamu. Tidak, maksudnya kamu. Takut benerма. Tidak, maksudnya kamu. Tidak, maksudnya kamu. Terima kasih. 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 Rumah salah satu anggota geng disebut di antara tempat ketipkan sajam didatangi. Terima kasih. Terima kasih. Rumah pun langsung digeledar. Hasilnya ini di antara yang didapatkan. Terima kasih. 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 satu pelaku. yang sekarang. Terima kasih.